Ini bangsa ini kalau sudah maju, dia yang akan ngayomi segalanya. Dalam bahasa agama, manusia diayomi, agama juga diayomi. Jadi kebaikan manusia, kebaikan agama, terjaga kalau bangsanya itu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget karena hari ini saya diterima oleh, walaupun beliau lebih muda dari saya, tapi saya belajar banyak. Saya pikir beliau adalah guru bangsa juga ya, saya ikutin Youtubenya. Kemarin janjian, staff saya dan diterima. Gus Muafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh 4 Maret ya? 2 Maret saya. 2 Maret, aku 6 Maret. Oh iya, tangga. Wataknya mirip. Ada flembangnya juga. Aduh, ada uang flembangnya. Karena istri beliau ternyata orang dari Semende. Aku selatan. Pisces kita tuh. Iya kan? Gus dipercaya nggak dengan Zodiak-Zodiak itu? Oh lahir di bulan-bulan tertentu pasti ada Zodiaknya. Percaya nggak tadi? Kan katanya ada karakter apa gitu. Mungkin juga, juga ada hubungannya. Ada ya? Bukan namanya ilmu falak. Ilmu falak. Di Islam ada itu? Ada. Ada? Ilmu falak itu kan ilmu perbintangan. Ngitung bintang. Ngitung bintang. Kalau ini kan matahari kan? Nujum juga artinya perbintangan. Masih bisa ya? Masih. Pisces itu perasa ya kan? Iya. Perasa. Kelembutan. Kalau pisces ketuk pisces itu nggak pernah pakai ngomong, saling mengerti. Saling mengerti. Tapi ini kita harus ngomong. Ya sama-sama nggak punya uang juga sama-sama saling mengerti. Gus, saya tuh apa kepinginannya betul ya tentang Islam secara peradaban. Dulu itu Islam itu kan luar biasa ya. Sumber-sumber pengetahuan dunia itu adalah dari pemikir-pemikir Islam terutama bangsa-bangsa Persia. Kita megang banget dulu ya. Dulu di Bagdad. Ya jadi yang sekarang menurut saya terjadi kemunduran ya. Bahwa negara-negara Eropa, Barat jauh lebih maju dari negara-negara Islam. Menurut Gus Muafik, bener nggak ini? Sebenarnya kalau berbicara tentang yang membangun peradaban gitu ya. Iya. Yang membangun peradaban ini kan memang pada sumber yang sama sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa agama, ada dua tempat yang diberkahi. Dua tempat? Dua tempat yang diberkahi. Masjidil Haram sama Masjidil Aksa. Nah yang kebetulan berkah dari Masjidil Aksa ini kan bergerak ke Eropa. Oh oke. Ya kan yang bergerak ke Eropa. Ini kan yang Taurot, yang Inzil kan bergerak ke Eropa. Nah yang bergerak ke sini, ini yang Masjidil Haram, yang Al-Quran. Lebih, jadinya lebih religius gitu ya. Ya lebih mudah kan. Lebih mudah, oke. Ya lebih mudah. Jadi sumber-sumber Taurot, sumber-sumber Inzil. Ini kan bergerak ke Eropa, orang Nasrani, orang Yahudi. Ya suka nggak suka kan peradaban, emang peradaban Nasrani dan Yahudi kan kalau yang ke Eropa. Itu yang menjadi lebih maju. Ya kalau ukuran yang lebih maju dan tidaknya sebenarnya tidak terletak pada siapa yang lebih tua gitu kan. Tapi terletak pada eksplorasi dan kesiapan bangsa untuk menerima perubahan. Bangsa-bangsa yang siap menerima perubahan. Eropa kan pernah mengalami fase bagaimana dia harus memaksakan untuk menerima perubahan. Renaissance. Ya kan? Memaksa untuk harus menerima perubahan. Sebelumnya kan kegelapan lah ya. Ya kegelapan dalam pengertian dia terkunci di benuanya masing-masing. Betul. Dia tidak mendapatkan asupan pengetahuan dari luar. Nah renaisan itu kan mereka sampai begitu kita bisa baca lah betapa mereka juga terjadi pengorbanan juga terjadi kles yang luar biasa di kalangan mereka. Nah mereka lebih memang harus lebih maju. Ya karena mereka ini sebuah bangsa yang nggak bisa kompromi kan. Karena mereka punya musim dingin. Jadi bangsa yang harus selalu berpacu karena bertarung dengan hidup yang sangat sulit yang namanya musim dingin. Jadi ketika musim dingin ada cerita jalan keluar dari apapun pasti dieksplorasi. Pengetahuan untuk lepas dari situasi musim dingin yang menawarkan kok kitab suci dieksplorasi. Yang menawarkan kok pengetahuan yang bersifat non-religi juga dieksplorasi. Karena memang sebenarnya bagian dari bagaimana dia survive. Mencari solusi. Mencari solusi kan karena musim dingin itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau nggak bisa diatasin mati tuh. Mati. Urusannya ya. Jadi mereka ini menjadi sebuah bangsa yang memang dipacu dan dipaksa untuk survive agar hidup. Jadi survival sebenarnya intinya. Mereka itu? Ya intinya di survivalnya. Kalau kita kan beda kan. Di sini kan. Enak banget ya. Enak banget kita ini. Iya kan enak banget kan kita ini. Jadi faktor sosiologi, antropologi, demografi sangat mempengaruhi. Kenapa Eropa harus berpacu dengan semua pengetahuan yang masuk untuk dieksplorasi. Karena mereka harus menjawab musim dingin itu masih bisa hidup apa tidak besoknya. Kita sih nyantai-nyantai aja. Nyantai-nyantai aja. Iya ya mungkin karena kita cuma musim hujan, musim panas. Iya. Nah agama kan menawarkan beberapa pengetahuan kan waktu itu. Iya. Nah beberapa pengetahuan misalnya yang pernah ditulis juga oleh orang-orang Islam. Yang tadi disebut oleh Bang Helmy tentang Persia. Ketika masuk ke Eropa mereka merasa ini mungkin jawaban juga. Oh ini juga di eksplorasi. Untuk mereka bertahan di musim dingin. Kita kan enggak terlalu mengeksplorasi pengetahuan juga. Pengetahuan sebiasa-biasa aja kan kita juga hidup. Tapi luar biasa asalnya justru dulu dari Bagdad ya. Apa Al-Biruni, Ibn Siyah. Di segala macam ya. Iya mereka kan juga butuh survival kan kalau di sana. Negeri panas gurun kayak begitu. Iya kan. Jadi negeri-negeri gurun itu sebenarnya juga. Berat juga ya. Berat juga. Berat juga. Enggak ada air ya. Enggak ada air. Makanya melahirkan ilmu perbintangan. Karena kalau di gurun, mau lari kemana, jalan kemana. Kalau enggak mengusah ilmu perbintangan tersesat dia. Karena kerjanya melamun aja ya. Lagi ini sambil berdagang. Rihlatas kita. Perdagangan musim panas, musim dingin. Belum ada kompas. Makanya kan kemudian bagaimana membangun sumber daya air. Kan beda-beda juga sebenarnya. Advance mereka ya. Nah kalau kita sih bangsa Indonesia sih nyantai-nyantai aja. Tadi sebelum kita ngobrol tadi. Ngopi-ngopi-ngopi sebende tadi. Gus Muafiq menyerangkan bahwa kita itu nanti terjebak. Satu saat hanya menjadi bangsa konsumen. Ya bukan bangsa produsen. Ya. Maksudnya apa Gus? Jadi kan semua bangsa ini untuk survivalnya kan pasti. Pasti membuat sesuatu yang bisa. Menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Produksi kan. Produksi. Siapa yang akan mengkonsumsi? Nah konsumsi terbesar itu sebenarnya sesungguhnya adalah konsumsi di dalam negeri. Konsumsi di dalam negeri. Dan konsumsi di dalam negeri ini kan konsumsi yang tepat guna. Konsumsi tepat guna. Amerika memproduksi dipakai di dalam negeri. Nah syukur-syukur produksi itu bisa dipakai di luar negeri. Mereka ekspor. Mereka ekspor. Gitu kan. Nah. Tapi semua bangsa kan dengan kondisinya masing-masing kan juga saling menekan sebenarnya. Cuma bangsa pemenang inilah yang nekan. Kita juga punya olahraga yang cukup banyak. Tapi olahraga sepak bola dan ini kan ini bangsa pemenang. Ya kan. Kita juga punya pesilatan yang cukup banyak. Tapi karena bangsa pemenangnya itu Cina ya kung fu yang lebih dominan. Kan gitu. Kita juga punya model rambut. Tapi karena Amerika itu pemenang maka model mohak yang paling tinggi. Kita juga punya musik. Tapi karena bangsa mereka pemenang musik rock lebih menguasai daripada. musik karawitan. Padahal kalau dilihat dari alat musiknya kita sebenarnya lebih maju. Orang Arab alat musiknya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Mudah buatnya. Terbana itu ya? Terbangan. Terbangan. Orang Eropa? Gitar. Aitaran dalam bahasa Arabnya. Gitar. Terbuat dari kayu dan tali. Artinya membuatnya nggak terlalu sulit. Hanya mengatur notasinya. Tapi bangsa kita kan gamelan. Gamelan. Terbuat dari logam. Ya ditempa ya. Itu seni penempaan logam itu advance ya? Iya. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju. Dan menguasai metalurgi yang mapan. Membuat alat musik dari logam. Tapi kan kita belum menjadi bangsa pemenang gitu lah. Walaupun dulu kita pernah menjadi bangsa pemenang. Pernah. Zaman Kertanegara. 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 Mengulia itu jengiskan, kumulaikan ya. Bangsa Arab runtuh. Di sini takluk. Takluk di sini. Di Eropa menakluk kan dia. Di Cina menakluk kan. Sampai di sini runtuh. Ya kan? Runtuh. Jadi artinya bahwa kita juga pernah menjadi bangsa pemenang. Kenapa itu hilang ya, Gus? Ya mungkin faktornya banyak kan. Dulu kan kita punya kalinyaman, punya kemalahayati, melawan-melawan ya. Punya gajah mada. Ya tapi kan kemudian tren dunia kan berubah. Dari emas ke rempah-rempah. Itu kan era emas waktu itu sebenarnya. Oke. Era emas. Tapi begitu era rempah-rempah kan, Eropa yang menguasai. Padahal rempah-rempah juga dari Indonesia kan. Iya. Tapi bangsa Indonesia kan kemudian dikunci oleh orang Eropa. Dijajah. Dikunci perdagangannya sebenarnya orang Indonesia bisa berdagang langsung ke Eropa. Kadinnya, kamar dagangnya orang Belanda. Saya kan bukan Belanda yang punya jajah Indonesia. POC ya? Kamar dagang kan. Kamar dagang. Iya, iya, iya. POC. Itu bukan jadi perusahaan. Perusahaan sebenarnya yang jajah itu jadi bukan negara Belanda gitu kan. Itu kamar dagang. Punyanya Belanda. Dan gitu. Punyanya Belanda datang. Nah kemudian mereka mengambil itu semua dan kita gak bisa lagi berdagang ke sana. Iya. Karena 1515 pintu perdagangannya selat malaka dikunci sama Portugis itu. Tahun 1511 ya? 1515. 1515. 1511 datang. Oke. Albur Kurkuwe mengalahkan Parameswara atau Sultan Begat Iskandarsha itu tahun 1515. Perubahan dari negara maritim ke negara daratan. Demak, Gakalah, Majapah, Palembang. Jepara dulu ya? Iya. Demak ya? Jepara lagi ya? Semua berasa. Semua berapa menjadi negara daratan. Nah itu diulang lagi kemudian ketika Traktat London. Singapura, Malaysia masuk wilayah Persemakmuran. Kita Belanda. Iya kan? Di Traktat London dia masuk ini. Nah kemudian terakhir oleh Inggris, Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Yang melanggar teori bujur dan teori lintang. Iya ya. Artinya keuntungan ekonomi sangat luar biasa di keuangan digital. Bursanya kan buka 1 jam lebih awal. Iya. Itu kita bercanda Indonesia tuh malah 12 jam lebih cepat dari Amerika ngasih. Gak maju juga. Mesti kita minimal lebih maju dari. Kita udah kerja mereka masih tidur tuh Eropa. Jadi itulah makanya. Sesungguhnya bangsa ini punya segalanya. Sebenarnya. Dan sampai sekarang juga gak hilang kan. Kalau orang Eropa punya kisah cinta Romeo yuliet. Kita banyak banget. Banyak banget. Porno citro. Iya. Roro mendut porno citro. Iya. Anda di Lumut. Anda di Lumut. Iya ya. Putri Junjung Puyah, Lambung Mangkura. Itu cukup banyak. Sana punya orang kuat. Namanya Samson. Kita punya Bantung Pondowoso, Sipahit Lidah. Kan komplit itu juga. Bapaknya si Dirut gitu. Gus Wafik. Kenal Agud Dirut. Sana kan punya ibu tiri yang kejam dalam kisah sendiri. Kita juga punya kok. Bawang putih, bawang merah. Punya kita. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timur. Jadi dalam cataran itu, kita sebenarnya sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan mungkin lebih dahulu ya. Lebih dahulu. Ada. Kalau gitu, salahnya itu di mana perkembangan selanjutnya, Gus? Sebenarnya nggak ada salahnya perubahan tren dunia. Gitu kan? Tren dunia. Jadi ketika kita ini masih berbicara emas, orang Eropa sudah berbicara rempah-rempah. Kita produsen. Sana konsumen. Tapi dari era rempah-rempah itu terjadilah revolusi industri. Kan gitu. Nah, revolusi industri itu kan sebuah situasi di mana sesuatu yang tadinya basicnya adalah manusia, itu diganti oleh sesuatu yang basicnya adalah mesin. Jadi akhirnya kemudian negara-negara yang basicnya manusia, ya otomatis kalah lah. Dulu kita kan basicnya fisik ngangkat sesuatu yang berat. Itu dengan kesaktian. Begitu atau di teknologi kan berubah. Traktor. Bulldozer. Jadi itu dulu kita pakai geres. Perang. Kan gitu. Ini kuatnya luar biasa. Tapi begitu munculnya peluru, ya kita juga otomatis ini. Jadi ini sebenarnya alami sebenarnya. Kekalahan bangsa-bangsa dari bangsa yang lain itu sesungguhnya adalah ketika tren dunia berubah. Tren dunia berubah. Kita masih menghitung. Hari ini arah keberapa, sana sudah bikin kalender. Kalender yang basicnya adalah basic astronomi. Sudah dihitung. Misalnya kita ini masih berbicara tentang strategi pengumpulan dana. Menggunakan cara-cara tuyul. Cara-cara ini. Bapak ngepen. Sana sudah investasi. Sudah. Jadi dengan manajemen resiko yang sebenarnya tidak terlalu. Kalau bangkrut, bangkrut aja. Kalau di sini bangkrut kan menjadi tumbal. Nah ini sebenarnya khasana-khasana itu akan berubah dengan sendirinya. Ya kan? Kayak sekarang misalnya. Kita juga tiba-tiba tidak bisa menyalahkan kan? Ketika era milenial ini, era digital ini berubah. Tidak cuma Amerika. Amerika bisa gagal obligasi kok. Iya kan? Supreme mortgage ya? Iya kan? Kita tidak pernah kebayangan. Tiba-tiba Inggris ini gagal Brexit. Kita juga tidak pernah kebayangan. Mode dunia berubah. Jadi mode dunia berubah. Di Indonesia misalnya, betapa alat apa, perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang dengan modal sekian banyak, tiba-tiba bisa dihajar oleh sebuah sistem. Yang dengan modal tiga laptop gitu. Nah ini mode dunia berubah sebenarnya. Sampai pada satu titik orang tidak pandang bulu. Orang kaya dari TikTok juga bisa. Tidak hanya dari orang Eropa, bisa jadi orang Afrika. Siapa itu yang orangnya kulit hitam. Cuma gini-gini. Jadi tren dunia berubah. Kita juga bisa sebenarnya. Cuma yang paling berat itu adalah ketika sistem konsumsi itu, itu tidak terjadi ketika sebuah bangsa melakukan produksi. Nah itulah yang sebenarnya mesti kita pikirkan. Anak-anak didik kita ini sudah mulai pintar-pintar. Nah sistem transnasional ini memungkinkan orang untuk saling tukar informasi dan pengetahuan. Duplikasi pengetahuan memungkinkan untuk terjadinya produksi-produksi teknologi tepat guna di sebuah bangsa. Nah itu kan harus diimbangi konsumsi. Konsumsi dalam negeri itu kan berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Jadi kita bisa bayangkan, kenapa orang cinta Amerika? Film Cowboy itu berapa puluh tahun? Diceritakan diulang-ulang. Indian diulang-ulang. Sehingga anak muda begitu bangganya sama Amerika. Nasionalisme bangkit. Nasionalisme bangkit. Kebudayaannya ditata. Bang Elmi lah itu nanti yang mesti mikirin itu sebagai orang media. Dan kebudayaan. Saya potong. Memang betul ini dikatakan Gus Muafiq. Amerika dulu kan negaranya kan civil war ya. Orang saudara. Kemudian juga rasis. Rasis. Ada kukluklan segala macam. Ya, rasis. Dan tapi mereka ngebangun. Betul, saya diceritakan oleh Pak Isady. Ya. Bahwa Amerika itu, Kennedy dulu memanggil anak-anak muda tuh. Ya. Ya, para pembuat-pembuat film. Ya. Kita perhatikan sekarang, film Amerika kaya apapun mesti ada bendera Amerikanya. Ada. Ada. Dan film mereka selalu menggambarkan kehebatan Amerika. Iya. Amerika selalu menang aja. Selalu menang. Dan itu yang membangkitkan Begitu kalah di Vietnam. Begitu kalah di Vietnam. Dibangun kebangkitan film Rainbow. Satu sampai enam. Padahal aslinya kalah ya. Aslinya kalah. Tapi anak muda gak boleh malu. Gak boleh malu. Iya kan. Bangsa Cina sebelum produksi. Film Kung Fu itu dari mulai ular putih sampai apa sih diputer ulang. Ini kita berbicara kebangsaan. Apa tone setting ini ya? Ya. Dibangun. Cina itu. Jadi ini itu yang harus dilakukan oleh Indonesia. Membuat karya-karya yang Karya-karya yang mengingatkan kembali. Apalagi dulu kan hebat banget kita. Hebat. Gak ada yang mengungkapi. Gak ada yang mengungkapi. Jadi Cina misalnya itu tentang Jepang itu sampai sekarang masih dibangun. Kita masih ingat cerita Vicky Su. Iya. Vicky Su begitu foto di tempat supremasi Jepang di blacklist dia langsung. Iya kan. Beberapa apa bintang-bintang film Cina kena masalah kan ketika mengungkap apa menaikkan supremasi Jepang dikit aja. Jadi memang harus ada yang yang ngontrol begini. Harus ada yang mikirin ini. Mana pernah karate itu menang sama kung fu kalau di film Cina. tapi di Jepang lain lagi. Di Jepang lain lagi. Itu urusan Jepang. Kalau orang Jepang bagaimana membangun bangsanya samurai diulang berapa kali. Shogun. Shogun. Terita tentang geisha. Dibuka terus sampai film kartun. Bahkan ketika kemudian ada celah konflik Tokugawa dan restorasi Meiji dijelaskan dengan mudah lewat film anak-anak. Samurai Egg dengan tokohnya si Rourouni Kenshin. Ini sesuatu yang luar biasa tentang bangsanya. Konsep ini yang harus kita punya ya? Yang harus punya. Makanya mesti ngumpulin anak-anak milenial ini dengan bahasa sederhana. Terus muhafik lah. Aku bantu pokoknya. Bang Elmi lah yang... Saya lagi mulai yang tadi saya cerita. Saya akan lagi ngangkat cerita Enrique Maluk. Hei, orang yang melingbumi pertama itu bukan Makhil Hans. Dudu Elkana. Bukan. Orang Indonesia. Orang Maluku. Iya. Iya, iya. Kita tuh hebat loh. Gak mungkin lah ada dulu nenek moyangku orang pelaut. Kalau memang dasarnya enggak ya. Walaupun tadi Gus Muhafik dengan gamblang menerangkan itu terjadi 15-15 ya. Pada saat kita mulai dikunci kehebatan lautnya gitu dan kemudian kita menjadi negara daratan. Padahal kita punya laut luar biasa. Mestinya konsepnya Pak Jokowi tol laut ya. Laut itu mempersatukan bukan memisahkan. itu sebenarnya benar dong. Sebenarnya kalau yang kita lihat sekarang ini kan sederhana kan. Kita kan masih melihat kontainer, masih melihat truk-truk gede itu lewat darat dari Surabaya ke Jakarta. itu kan bisa sebenarnya lewat laut. Perawatan jalannya lebih murah. Mahal. Sekarang mahal lah. Bikin macet. Iya kan. Sebenarnya bisa. Itu sekali kapal berangkat 200 kontainer misalnya. Lewat paling 3-4 hari. Enggak ada nyegat lagi di jalan. Enggak ada nyegat. Enggak ada minta-minta duit lagi. Dan simpangan juga enak. Iya, iya, iya. Bangsa itu mesti mulai dipikir seperti itu. Karena apa? Ini bangsa ini kalau sudah maju, dia yang akan ngayomi segalanya. Dalam bahasa agama, manusia diayomi, agama juga diayomi. Jadi kebaikan manusia, kebaikan agama, terjaga kalau bangsanya itu maju. Gitu lah. Setuju, setuju. Iya. Makanya kan ini kalau dalam bahasa agama ada watin. Kita harus mulai dari mana nih, Gus? Semua mulai. Jadi ada nation state. Jadi ada nation, ada state, ada government, ada civil. Bangsa, negara, pemerintah, dan masyarakat. dan sipil. Inilah. Mesti dimulai. Semua mulai, kok. Kita bisa melihat bangsa. Dan jangan sekali-sekali ketika kita berbicara tentang kemajuan sebuah negara kita, jangan sampai ada celah menjelek-jelekkan bangsa. Dan itu terjadi ya. Terjadi. Kita menghina, membuli produk kita sendiri. Iya, bangsa sendiri. Mobil. Pemimpin. Mobil nasional dibuli. Dulu Pak Habibie bikin pesawat dibuli. Iya kan? Kita punya banyak sekali karya-karya penemuan. Gak boleh. Amerika begitu diteken sama Cina secara spiritual. Dia gak malu kok bikin Amerikan Shaolin, Amerikan Kung Fu. Diteken sama Jepang, dia terima enggak. Amerikan Samurai, Amerikan Ninja. Godzilla. Iya. Pakar Ninja terakhir dari Amerika kan? Iya, iya. Si Tom Cruise. Dalam dalam Samurai. Ini kan kekesan kebangsaan. Ide gila, saudara. Ide gila. Malaysia udah mulai. Dia masa depannya problemnya pasti akan problem rasis. Karena memang terjadi beberapa kumpulan anak bangsa disitu. Serahkan kembali si Upin dan si Ipin. Dia gak boleh lupa masa depan Malaysia itu ada anak India, kenalin sama si Jarjet. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan si Susanti. Gak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Meme. ini sebenarnya konsep kebangsaan tentang menyongsong perubahan. Nah, ini kan dia ngerjain. Dan kita gak usah terus kemudian malu. Kayak Cina. Ketika dia berbicara tentang ini apa? Berbicara tentang Mulan. Yang punya sistem cukup bagus Hollywood. Suruh ngerjain Hollywood. Seandainya nanti kita berbicara tentang kereta negara, kita juga punya uang. Suruh ngerjain Hollywood. Sistemnya juga jadi orang yang kemudian kita anggap sebagai bagian dari yang memaksa kita untuk menjadi bangsa produsen, eh bangsa konsumen, kita paksa juga ikut kerja. Kali nyamat itu ya, Gus. Gila kapalnya lebih besar dari kapal kapal-kapal air portugis. Kalah gede, kali nyamat, adanya di Jepara ya? Jepara. Ya memang kita punya kayu lebih gede-gede kan. Iya, iya. Tapi kan teknologi membuatnya kan tidak gampang lah. Tidak gampang. Kalau teknologi membuatnya, nah itulah itu kebangsaan. Yang mesti mulai dipikirin. Gitu lah. Ngangkat kebanggaan kita yang penting. Ngangkat kebanggaan kita. Jangan minder. Saya tuh, aduh, pusing saya ngeliat kita kok kalau anak bangsa ada produk sesuatu, memproduksi sesuatu yang hebat, dibully lah, diragukan lah. Cerakanya itu kok bully-nya pake agama. Punya jalan tol dibully, punya presiden dibully, punya TNI dibully, punya Polri dibully. Semua dibully. Begitu kita berbicara tentang sesuatu yang menurut dia nggak cocok dengan dia, dibully. Nah, tapi fase seperti ini sebenarnya fase yang juga memang harus dilalui. biasa lah. Lama-lama nanti hilang sendiri. Lama-lama nanti hilang sendiri. Tapi saya lebih percaya, Gus, anak-anak muda sekarang, itu lebih nasionalis dari kita. Anak muda sekarang. Yang milenial-milenial itu. Loh iya, iya. Ini kan sisa-sisa orang-orang, sisa-sisa orang tua ini sebenarnya. yang masih ribut tulisan Pilpres. Emang anak muda mikirin itu? Enggak. Siapapun presidennya, yang penting bisa kekopi, nyantai. Internet nyala. Internet nyala. Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Mereka nggak akan bully negaranya. Saya lihat anak-anak muda di Jakarta itu. Ada COVID. Ya, tetap aja. Jalan. Pakai apa, tetap menggunakan disiplin, cari apa, wifi, kerja mereka. Dia paham. Nggak ada yang terus kemudian COVID, tidak ada. Nggak ada. Dan lucu Gus, banyak sekali perusahaan-perusahaan rintisan startup, itu justru muncul pada zaman COVID itu. Ya. Banyak ide-ide bisnis baru tuh. Ya. Untuk mereka yang siap. Ya, karena sebenarnya kan COVID ini juga penyakit yang sudah terlambat. COVID ini adalah penyakit yang telat. COVID kan minta sosial distansi. Ya. Tapi sebenarnya manusia itu kan sudah di sosial distansi kan semenjak 10 tahun sebelum COVID. Oh ya? Iya kan? Waktu? Loh, orang beli, sudah nggak ketemu itu kan udah 10 tahun sebelum COVID. Oh iya, iya. Iya kan? Orang dapat informasi tanpa harus ke Madeng kan udah 10 tahun yang lalu. Orang cari tempat tidak harus nanya ke orang. COVID ini cuma mempercepat aja ya? Iya, finishing touch lah. Finishing touch lah. Iya, finishing touch saja. Makanya kalau dalam bahasa-bahasa, bahasa yang sekarang ini muncul, memang kita membutuhkan sebuah narasi yang cukup kuat-kuat agar bangsa ini bangkit. Bangkit. Dan saya percaya betul kita bangkit. Bancang. Apalagi kita 2045. Mampu, mampu. Kita sumber daya alam, kita cukup. Gus Mopik, yakin nggak kita 2045 akan menjadi negara nomor empat dunia? Kalaupun tidak nomor empat, tapi kita menjadi negara yang cukup bisa bersaing dengan negara lain. Ada perasaran nggak? Menurut saya kalau asal kita tidak ribut. Perasaran utama. Indonesia itu apa aja diributin? Ya. Ngeri saya. Ya. Gejel apa nih, Gus? Sebenarnya, yang paling prinsip tentang keributan itu. Itu adalah memang karena kita ini memang bangsa yang cukup cukup nggak main-main. Jadi memang basically-nya bangsa kita ini kan bangsa yang beragam. Tapi bersepakat dengan satu negara. Dan itu juga hebat. Hebat. Arab kan satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara itu. Eropa juga. Iya, Eropa juga sama. Nah, kita ini kan puluhan bangsa, puluhan suku. Kan dulu kan dari kerajaan-kerajaan yang banyak. Ratusan etnis. Nah, itu juga para kiai para kiai ini selalu mengkaji. Jadi, kenapa kemudian kita ini yang paling mayoritas? Kaum muslimin. Kenapa kita harus menghargai yang lain? Karena nenek moyang kita ketika mendirikan bangsa yang berbeda-beda dan berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama ini, ini menggunakan konsep Rasul. Konsep Rasul? Konsep Rasulullah. Tentang masyarakat yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Rasulullah kan pernah menyampaikan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayyati. Ra'ayyati. Nah, kalian semua adalah para pemimpin dan kalian semua harus hidup saling bertanggung jawab. Nah, konsep ra'iyah ini yang diterapkan di Indonesia. Menjadi rakyat? Menjadi rakyat itu. Oh, itu jadi asalnya dari situ? Dari rakyat. Jadi orang bisa berbeda agama tapi lakum tin hukum wali hati. Sama semuanya? Ya, sama. Gitu lah. Jadi kita ini ra'ayah. Ra'ayah itu masyarakat yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Jadi kita bukan people. Beda ya? Beda kan? Kalau people kan Vox Populi Vox Day. Suara mayoritas suara Tuhan. Jadi begitu dulu di mayoritas Tuhan diklaim. Makanya khilafah nggak cocok di sini. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis ini diktator proletariat. Jadi kaum proletar begitu kuat menjadi diktator. Kalau yang Vox Populi Vox Day ini diktator mayoritas. Kita ini ra'ayah. Ra'ayah itu berbeda-beda tapi hidup dalam satu tanggung. Saling bertanggung jawab. Makanya raja hamba dilebur. Yang sahaya menjadi saya. Yang kawulo jadi kulo. Ini sebenarnya sebuah konsep besar. Dan satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat rohiyah untuk menjadi konsep warga bangsanya muslim Indonesia. Makanya jangan pernah khawatir kaum muslimin semayoritas apapun nggak akan jadi diktator. Malu sama rosulnya. Wah ini konsep rosul. Nah kecuali anak-anak yang ahistoris itu menganggap bahwa konsep awalnya tetap muslim kafir. Kalau konsepnya muslim kafir nggak akan pernah selesai. Bangsa ini pasti akan perang. India sesama internal aja. Nah itu lah. Jadi ini sebuah konsep besar yang luar biasa. Dan itu diperkenalkan waktu masih di Nusantara. Makanya para wali kan. Konsep ini kan para wali. Wali zaman dulu ya. Wali zaman dahulu. Nah orang sekarang kadang-kadang bertanya kenapa sih wali? Kenapa bukan panglima perang? Indonesia itu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Kasta tertinggi. Sudra nggak boleh ngomong agama. Kerja aja. Sudra itu petani dan pedagang. Jadi kalau Islam disebarkan oleh pedagang itu nggak cocok. Nggak dapat ya. Nggak dapat ya. Nggak didengarkan. Nggak didengarkan. Karena pedagang itu sudra. Adanya wali. Wali itu yang sekelas Brahmana. Makanya teritori para roi ya disebut wilayah. wilayah itu kan daerahnya para wali. Wilayah. Wali. Wali. Nah wilayah itu yang kemudian bersatu dalam NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya roi ya ketika berkumpul namanya musyaroka. Jadi masyarakat. Kemudian kalau terjadi perselisian ada wasawir humfil amri namanya musyawaro. Nah ketika jadi NKRI keritan tertingginya adalah majelis permusawaratan rakyat. Nah jadi ini bahasa dan negara ini cukup clear sebenarnya. Jadi nggak ada konsep muslim kafir itu dalam konsep bermasanya nggak ada. Jadi jangan ngafir-ngafirin orang. Jangan ngafir-ngafirin orang. Raya kok. Rakyat kok cocok. Kafir. Iya. Konsepnya bukan begitu. Konsepnya adalah kehidupan saling bersanggung jawab. Nah masa depan dengan konsep dasar kebersamaan inilah. Ini sesungguhnya masa depan yang harus kita siapkan. Karena hanya dengan persatuan saling memahami. Kita ini menjadi manusia yang normal. Iya kan? Karena manusia yang normal itu kan manusia yang bisa menghargai orang. Saya misalnya disebut Kiai. Saya bisa ngajari sholat. Sampai sholat model apa saya ajarkan. Tapi sholat ini kan nggak independen. Jangan dikira loh sholat itu independen. Karena sholat itu harus mensyaratkan tutup aurat. Nah tutup aurat itu Kiai udah nggak bisa mikir. Ini urusannya pabrik kain. Jadi ketika sholat itu dilakukan oleh manusia dia nggak independen karena terkait dengan pabrik kain. Sholat itu harus wudhu. Wudhu itu terkait dengan air. Air itu terkait dengan sanyo sama pipa. Terus kran. Kiai udah nggak bisa ngimikir terkait pabrik sanyo sama pabrik pipa. Urusannya pabrik-pabrik kain itu. Pabrik pipa. Haji. Saya bisa ajarkan haji yang paling mabrur bisa saya ajarkan. Tapi begitu urusan berangkat. Pesawat. Pesawat urusannya bueng ini. Disitu ada Yahudi dan Hasrani. Makanya Kiai-Kiai nggak terus. Yahudi hancur kain pun. Yahudinya mati kita renang. Gak bisa kain pun juga. Gak bisa. Loh. Agama ini akhirnya begitu dipakai oleh manusia dia nggak independen. Jadi makanya jangan pernah merasa bahwa orang yang beragama sekalipun dia bisa independen. Gak bisa. Dia butuh sama yang lain. Maka sistem silaturahmi dasarnya manusia yang saling memahami inilah yang akan menjadi kunci menjadi manusia atau tidak. Nah baru setelah itu berpikir. Apa sih sumber daya yang kita miliki yang memungkinkan kita untuk bisa bersaing dengan bangsa yang lain? Kan paling problemnya cuma tiga kan? Itu. Makan. Gitu. Energi. Energi. Dan sumber daya air. Iya. Kan itu air, makanan, energi. Air kita limpah. Makanan kita insyaallah paling variatif lah. Energi. Energi kita punya semua. Berbicara tentang energi panas bumi kita cincin api. Tenaga angin kita pantai terpanjang. Tenaga surya berlimpah. Tiga waktu. Berlimpah. Jadi sebenarnya kita punya potensi itu. tinggal mari kita jaga kerugunan. Dan siapkan bangsa ini untuk mencetak anak-anak kita bisa berproduksi. Kita siapkan situasi bagaimana produksi tidak terjadi konsumsi. Dan itu berbanding lurus dengan rasa cinta dan kebanggaan pada bangsa dan negara. Gak ada jawaban lain. Top. Gak ada jawaban lain. Apalagi jawabannya? Agama. Rukun. Jadi kita berharap ya dengarkan apa yang dikatakan Agus Muafiq. Luar biasa. Aku tuh cuman ngeri Gus. Ini udah mau pilpres lagi. Pilkada lagi. Ngeri nanti bangsa kita terpecah lagi. Saling fitnah. Black campaign. Hoax. Itu aja. Kalau itu itu juga sesuatu yang susah susah untuk dihindari. Cuman fenomena agama yang demikian riuh ini. Riuh rendah ini kan sebenarnya juga ada faktor internasionalnya. Jadi dulu waktu Samuel Huntington. Samuel Huntington. Kalau dalam bahasa kita ini peramal kan. Dukun kan. Tapi kalau di sana sosiolog kan. Setelah John Nicepeed. Megatrend. Dia berbicara tentang class of civilization. Gitu. Amerika. Cina. Kan gitu. Bentrol lah. Urusannya nanti agama. Saya melihat kok ada beberapa negara yang percaya dengan ramalan ini. Sehingga ketika tidak bisa punya kekuatan agama dia investasi. Jadi investasi di agama lah. Biar mereka punya kaki kan. Kalau mau bikin agama baru pasti gak laku. Akhirnya mereka recycling. Produk-produk agama yang sudah lewat sebenarnya direcycling ulang. Dinaikin lagi. Dinaikin lagi. Nah agar pasar itu menerima. Pasarnya dibikin ahistoris. Nah kalau pasar santri gak bisa. Pasar santri itu historis. Sudah paham semua. Tahu sejarahnya kan. Nah dibikin pasar ahistoris. Kembali Quran sunnah misalnya ke dalam tradisi Islam. Kalau di dalam tradisi Nasrani kembali ke perjanjian lama. Hampir semua agama terjadi fase ini. Pengulangan-pengulangan. Pengulangan-pengulangan itu. Pengulangan tentang kiamat. Pengulangan tentang armageddon. Pengulangan tentang yakjus makjus. Pengulangan tentang gok-magok. Terjadi kan semuanya. Konflik di di Palestine. Membangkitkan semangat orang Nasrani. Itulah huru-hara awal kiamat. Konflik di Syria. Membangkitkan semangat orang Islam. Itulah entry pointnya. Kiamat. Kan semuanya sebenarnya sama. Makanya kelompok agama itu kalau duduk bersama juga gak akan selesai. Nah makanya ketika kemudian proses black market ini. Pasar gelap ini. ini kan membangun pasar ahistoris ini. Cuman kan beratnya ini black market religion. Pasar gelap agama. Black market religion. Nah ternyata pada titik tertentu memang Amerika sama Cina clash. Tapi bukan masalah agama. Produktivitas. Ya dagang. Ya dagang. Nah pemilik uang dunia lebih percaya sama Cina. Karena Cina pasti tidak menggunakan agama. Karena Cina itu sejarah agamanya sudah cukup kuno. Cukup kuno. Tuhan melarang judi dia bikin debat judi. Tuhan melarang mabok dia bikin debat mabok. Kalau Tuhan udah terlalu berkuasa absolut dinaikin senegokongan. Dua berapa itu Tuhan sampai Tuhan nyangung sih. Artinya bahwa kelompok-kelompok yang selama ini misalnya kayak yang disebut sebagai Israel yang disebut sebagai Yahudi. Yahudi ini kan butuh situasi yang lebih damai sebenarnya. Agar serapan ekonominya lebih gede. Perang itu serapan ekonominya gak terlalu gede. Perdamaian serapan ekonominya gede. Maka dia membiayai perdamaian-perdamaian sebenarnya di situ. Agar dia bisa jualan. Nah bangsa yang udah gak ngomongin agama itu kan bangsa Cina itu. Makanya tiba-tiba semua duit bergeser ke Cina semua. Nah sekarang kita dipaksa. My God Cina ke Amerika kan gitu. Kalau Palestine menyerang diserang oleh Israel itu bagaimana ada juga problem dihubungannya. Ada juga emang problem internal Israel problem internal Palestine yang gak pernah selesai. Pasukan kemerdekaannya gak rukun. Itu aja problem. salah satu problem utama di Palestine. Coba kalau pasukan kemerdekaannya itu rukun kayak kita. Jadi TNI Polri lah. Itu Isbun Lo Fatah itu kan gak rukun sampai hari ini. Jadi potensi dan celah itu emang susah. Dan itu emang kampung tiga agama. Itu kampung tiga agama. Kalau gak duduk bersama kemudian dia sudah ada urusan-urusan-urusan. Gak akan selesai. Wah itu tinggalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya anak dua. Iya kan? Satu Ismail satu Isha. Yang Ismail masih diharam karena Siti Hajar. Dititipkan disitu. Rabbana ini askantuming berhiyati piwatin giri rizar enak intabaitikal mengharam. Dititip Nabi Ismail. Nabi Isha punya anak dua belas. Eh Nabi Isha punya anak Yaakob atau Israel. Israel punya anak dua belas. Namanya Bani. Israel. Wah itu gimana mau selesaikan itu? Punya aku. Punya aku. Ya itu. Wajar lah. Nah di agama-agama besar memang ada kadang saya itu berpikir memang subuhnya semuanya dari satu satu tempat. Dari Nabi Ibrahim. Walaupun ini butuh butuh penelitian yang sangat yang sangat intens. Karena nama ini seperti dikenal di semua agama. Ada Ibrahim. Ada Abraham. Ada Brahma. Ah Brahma. Kalau disebut Ibrahim. Ya ini butuh study gitu ya. Kalau disebut Ibrahim istrinya Saro. Kalau disebut Abraham istrinya Sarah. Kalau disebut Brahma istrinya Sarah Swati. Oh iya ya. Nenek kan? Nenek pikir. Nenek kan? Makanya Nenek Moyang yang kita dulu di Jawa paling pusing ketika Islam masuk. Terkait apa? Terkait haji. Menengok sejarah Nabi Ibrahim. Pusing wali-wali disini. Disini tidak boleh ke candi. Batu. Nanti kalau pergi haji ke sana khawatirnya keliru paham. Karena disana juga batu. Betul juga ya. Disini muter kiri. Pakai kain selimpang warnanya kuning. Disana putih. Kalau selesai peribadatan suci disini digundul. Kalau sana tahalul. Kalau disini peribadatan suci penggunakan air julumpret dan air arjuno. Sana air jam-jam. Makanya para wali dulu gak usah haji. Oh iya? Iya. Wali-wali dulu santri gak boleh haji. Makanya ada haji ke gunung Bawakaraeng. Disulasi. Ada haji ke gunung Merapi. Karena ada penjelasan bahwa siapapun yang sholat Jumat di masjidnya tanpa putus selama 41 kali Jumat itu sama dengan ibadah haji. Nah masjid itu ada di gunung Bawakaraeng. Ada di gunung Merapi. Jadi bukan haji dalam pengertian tidak ke Mekah. Karena tidak haji. Kesini. Tapi untuk menempuh 41 kali sholat Jumat tidak putus. Kalau di Bawakaraeng ada Datuk Ribandang muridnya Sinan Ampel. Oh ini kecerdasan para wali dulu luar biasa. Karena kalau enggak bisa split. Nah ini makanya kan sejarah-sejarah agama ini gimana coba? Itu kalau duduk bersama tersaling klaim. Enggak selesai juga kan? Makanya Islam mengajikan dalam bahasa kita ketuhanan yang maha kemanusiaan tertinggi manusia itu adalah ketika mampu mengakui keyakinan orang yang berbeda tapi hidup damai saling bertanggung jawab. Itu loh. Itu keyakinan tertinggi manusia. Tidak harus dihargai. Karena kalau sampai ketuhanan ini enggak dihargai. Kalau ribut enggak ada wasitnya. Wasitnya siapa coba? Ribut masalah tanah wasitnya BPN. Ribut suami istri kak UAH. Ribut Tuhan gitu loh. Terus wasitnya siapa? Emang Tuhan turun. Eh kamu jangan gitu. Enggak kan. Berifikasi agama nanti terakhir di kalangan Nasrani itu Anu Yesus di kalangan kaum muslimin Nabi Isa sama-sama melakukan verifikasi tapi itu kan belum itu kan entah kapan nanti. Walaupun ada keyakinan yang mendekatkan itu karena kiamat sudah dekat walaupun berkali-kali salah. Ya kan? Kiamat sudah dekat. Ukraina Nah ini kadang kita ini kadang terus tidak ingat kembali bahwa identitas sebuah bangsa ini mempunyai teritori mempunyai isi kemudian ada problem solvingnya masing-masing. Cuman kadang-kadang kita ini kan latah kan. Masyarakat inlander itu kan latah. Gak pede kan? yang modern gak pede kalau gak Eropa yang beragama kalau gak pede kalau gak sumbernya di Arab sana. Sehingga sehingga kemudian bayangannya problem solving agama itu khisbutahrir. Masalah khisbutahrir itu problem solvingnya orang Filistin. Tak yudin anabhani yang bikin disana gagal. Ikhwanul muslimin itu problem solvingnya orang Mesir. Tapi gagal disana. Terus mau dibawa ke sini jadi problem solvingnya orang Indonesia ya pasti gak sanggup. Gak bisa. Inilah. Makanya dalam bahasa agama itu ada tiga pilar yang gak boleh dilupakan. Yaitu satu tentang keamanan bangsa dan negara. Wattini, wazaitun, waburi sini, wahadal baladil amin. Demi keamanan bangsa dan negara. Itu kan sumpah Allah Nabi Nuh. Wattini kan sumpah terhadap Nabi Nuh. Ketemu pertama kali setelah mendarat dengan Buatini. Wazaitun tentang Filistin, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waburi sini, naitu tentang Nabi Musa. Ini kan simbol ulul azmi. Nabi Muhammad, wahadal baladil amin. Tentang keamanan bangsa dan negara. Nah setelah itu baru tentang pembuatan manusia yang sempurna. Ini harus dijaga. penjagaan ini dengan sekian disiplin ilmu. Kesempurnaan ini akan terjadi kalau manusia punya aman, wuamilus. Soleh punya iman dan kelakuan baik. Tapi manusia yang baik, iman dan kelakuan baik, ini dua-duanya akan hilang kalau tidak ada baladil amin. Tidak ada keamanan bangsa dan negara. makanya kita pertama kali mikir bagaimana kita punya bangsa dan negara aman. Karena ini akan menjamin manusia yang baik, agama yang baik. Tanpa keamanan bangsa dan negara manusia yang baik juga hilang, agama yang baik juga hilang. Arab, manusianya baik, agamanya baik, tidak ada jaminan, hilang karena keamanan bangsa dan negaranya itu hilang. Nah, menjaga keamanan bangsa dan negara itu selain masalah fitro kehidupan manusia, yang kedua adalah bagaimana menjaga keamanan bangsa dan negara agar selamat dari bangsa lain yang menginginkan resources dalam negeri. Gitu lah. Resources ini kan pasti, bangsa besar ini kan paling pusing. Karena semenjak adanya nation state, resources dalam negeri itu kan dijaga oleh nation state. Gitu lah. Nah, maka cara paling aman untuk mendapatkan gratis, nation state-nya harus di jebol dulu kan sebenarnya. Hati-hati. Hati-hati. Dua hal ini mesti kita pikirin. Dan anak-anak muda mesti harus dijelaskan. Karena masa depan bangsa kita ini kalau bukan kita siapa? Dan akan yang paling kistipir itulah masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan hari ini, masa anak-anak cucu kita nggak mendapatkan kebahagiaan? Kita bisa ngobrol depan rumah. Ada bunga-bunga. Luar biasa sebenarnya. Ini situasi yang sudah tidak dimiliki oleh orang Kabul di Afganistan. Situasi ini nggak dimiliki oleh orang Syria. Orang Amerika sekalipun. Ya, minggu ada penembakan. Nggak bisa. Malaysia jam 10 malam sound system. Sudah tidak boleh. Kita masih aman-aman saja. Asih. Nah, makanya kiai ini menjaga. Makanya kiai itu selalu mengajarkan kebersamaan. Agama ini selalu menjadikan ayo hidup bersama yang baik. Berdoa bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya kan? Sholat bareng-bareng. Sholat bareng-bareng. Yang kiainya doa sandrinya amin-amin. Amin. 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 Kalau kelamaan amin. Setelah itu kalau banyak sekali yang berdoa diajak kalau sudah kalau namanya istiwosah. Itu serapan kebersamaannya luar biasa. Dari bakul bakso. Arum manis. Ya, semuanya. Ada orang mati kita bersama. Tiga hari. Empat hari. Sampai seratus hari. Sampai kemudian setahun sekali. Itu kan. Terus kemudian kita ziaraui kuburnya. Kalau kita ziaraui kuburnya itu bis pariwisata laku di makam wali. Orang jual nasi laku. Bahkan copet juga bisa hidup di situ. Iya kan? Semua. Nah, kalau kita kita ziaraui misalnya saya di Jogja. Ziarau ke Gustur di Jombang. Kemudian itu ziarauh ke Bahasim di Jombang. Ziarauh ke Bakolil di Bangkalan. Ziarauh Sunan Ampel di Surabaya. Tanah-tanah yang di situ guru-guru kami bersemayam. Kami pasti bangga dan mencintai tanah itu. Kalau itu terjadi di seluruh Nusantara itu bangunan cinta pada tanah air. Ngebom gak berani. Mau ngebom Jombang takut sama makannya Bahasim. Makanya kualan. Kualan. Makanya teroris yang suka ngebom itu gak suka Ziarauh. Oh gitu ya? Iya lah. Dia gak ada yang ditakuti. dan kiai itu punya mekanisme. Agama ini tidak bisa dilawan. Karena apa? Klaimnya selalu Tuhan. Nah kiai itu ada dua. Ada kiai sakti ada kiai kurang sakti. Kalau kiai kurang sakti itu misalnya kayak kiai pidato. Itu bisa diintrupsi. Intrupsi kiai waktunya habis. Kiai paling sakti itu kalau sudah khutbah Jumat. Gak bisa diintrupsi. Makanya biar gak kebablasan. Kalau caranya santri biar tetap terkontrol kasih tungkat sama suruh baca tek. Akhirnya kalau mau gini-gini tungkatnya bisa jatuh. Kalau lepas teknya kena kipas angin teknya bisa lepas. Itu dikabung. Itakallah. Begitu tungkatnya gak ada maki-maki semua. Itu mekanisme yang selalu kiai bangun. Nah keindahan-keindahan seperti itu. Itulah yang sekarang dalam pandangan kiai banyak sekali yang memang kemudian ingin memecah itu dengan sebutan bid'ah. Sebutan-sebutan ini tidak ada ajaran rosul. Tidak ada dalilnya. Klaimnya juga rosul. Klaimnya juga pada titik tertentu mereka ini juga anti bangsa dan negara. Nah itulah. Baik. Ini sebenarnya bisa sampai pagi. ini pertanda saya harus kembali lagi ke Jogja. Dengan senang hati. Terbuka 27 jam. 27 ya? Makap 3 ya artinya. Ya itu kan. Waktunya 27 jam. Kita rekam ini jam jam 11 ini loh. Ini udah mau jam 12 sudah. Jadi terima kasih Gus Bumafik. Saya belajar banyak. Semoga juga penonton acara saya juga belajar banyak. Luar biasa ya. Luar biasa apa Islam luar biasa. Indonesia terutama. Luar biasa. Indonesia dengan keberagamannya. Luar biasa. Jadi semoga kita menjadi bangsa yang yang luar biasa juga. Karena kita percaya betul Indonesia itu hebat. Dan insya Allah 2045 kita akan menjadi salah satu negara besar. Syukur-syukur negara kedua. Jangan keempat. Jangan keempat ya. Jangan keempat. Negara kedua atau negara pertama. Prasaratnya itu rukun. Saratnya itu aman. Aman. Pak Yai. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya yang lain. Ya setelah yang berikut ini. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!